Ini mie gorengnya, rada lembab, nyemak gitu Nih, kita pake sausnya Oke saudara-saudariku balik lagi di channel Anak Kuliner Hari ini gue lagi ada di daerah Mangga Besar Dan gue dapet rekomendasi dari Pasti Nyuamleng Di daerah sini ada mie yang unik banget Berasal dari Kepulauan Riau Jadi ini mie-nya itu pake ikan tuna guys Namanya mie terempa atau tarempa Makanan khas tarempa Ya, tarempa itu katanya suatu daerah di Kepulauan Riau gitu Nah ini gue penasaran banget, makanya gue datengin Gue pengen nyobain, enak gak sih? Udah, kita langsung aja ke belakang Tapi sebelum gue ke belakang bagi kalian yang suka dengan channel ini Bisa langsung aja klik tombol subscribe Kalo kalian yang mau komen Bisa langsung komen di bawah Kalo kalian suka dengan video ini bisa klik tombol like Kalo tidak suka bisa dislike yuk Jadi ini dia mie terempa, ini menunya Ini mie terempa buka dari tahun berapa pak disini? Sebenernya disini udah tujuh tahunan Udah tujuh tahunan disini? Iya Ini asli mana sih terempa? Asli ke Pulauan Riau Kepulauan Riau Dari Tarempa, dari Pulau Tarempa Dari Pulau Tarempa? Iya Gitu Dan favoritnya apa nih? Disini ada mie goreng, mie goreng, Lutikna, ngohyong Ngohyong? Ngohyong ikan goreng ya Oh, semuanya ikan ya? Iya, ikan semuanya Oh, jadi ini asli ya? Maksudnya autentik dari pulau Tarempa nya sendiri ya? Iya Katanya ada cabang juga di Batam Emang dari Batam? Dari Batam juga Bukanya di Batam awalnya Jadi saya mau mie terempa ikan tuna yang goreng Tunanya mau goreng kering, goreng basah, atau goreng lembab? Favoritnya gimana biasanya? Rasanya banyakkan orang-orang sana lembab Yaudah Iya Ikutin aja Oke, tanda lembab ya Iya Pedas gak? Sedang aja sedang Sedang aja ya Kuahnya oke gak? Mie kuah dan mie kuah ini Boleh, mie kuah juga saya cobain Oke Mau hiong ikan juga? Boleh Oh, dia ada bihun juga ya? Bihun juga ada Ini boleh, luti gendang ya? Luti itu kayak roti gitu, roti goreng ya? Iya, luti gendang itu roti goreng Oh, roti goreng Boleh ini mau? Berapa? Empat ya? Empat Oke, ini buka dari jam berapa sampai jam berapa pak? Kalau hari biasa dari jam 8 sampai jam 8 lagi 8 pagi sampai jam 8 malam, kalau weekend? Kalau weekend, hari minggu jam 3 sore tutup 3 sore tutup? Oh, hari minggu ya Yap Selamat menikmati Oke, jadi ini dia, mie tarempa Ini yang kuahnya, jadi isinya ini ada basho ikan, terus ada udang, ini kayak ada fish cake gitu ya, otak-otak kuahnya clear banget, tapi ada udang Dan aromanya wangi, seafood banget, kita coba dulu kuahnya Wow, enak banget kuahnya, kuahnya itu perpaduan rasa gurih, ada aroma bawang putih, seger sih Aroma seafoodnya keluar banget, kalian bisa lihat mie-nya, mie-nya itu mirip-mirip mie ini ya, mie padang itu ya, rada-rada lebar Cuman mie padang kemarin lebih kuning ya, ya, mie di fettuccine sih Oke lah, kita coba Selamat makan Hmm, ini lembut banget, dan dia dikasih toge juga, jadi ada tekstur crunchy dari si toge-nya ini, enak sih Rasanya tuh gurih-guri nagih, itu botak-otaknya Hmm, ini gua suka banget sama basho ikannya, basho ikannya tuh garing banget, kerenyes-kerenyes Coba udangnya Hmm, udangnya juga masih segar, mantep sih, ini enak loh, sumpah Ini gua gak racik apa-apa ya, ini apa sih? Oh, jadi kalau kurang pedas, ada cabai rawitnya, aca rawit ya Hmm, enak sih ini, sumpah Ini comfort food banget sih, jadi merasanya gak macem-macem, cuman gurih Dan lebih, tadi seperti yang gua bilang, lebih main ke aroma, aroma seafood ya Soalnya ada udang sama basho ikannya, dan aroma bawang putihnya, ini comfort food banget Bumunya tuh gak yang kompleks-kompleks banget sebenernya Simple tapi enak, sumpah Apa? Oke, ronde kedua Ronde kedua ini mie gorengnya, ini gua pesen yang rada lembab, alias nyemak gitu Nah ini sepertinya bumbunya lebih kompleks daripada yang rebus tadi Ini kelihatan ya, merah-merah gitu Terus aromanya, aroma tunanya tuh wangi banget Ini tunanya nih, dadu-dadu gitu, kita coba dulu tunanya ya Selamat makan Wow, tunanya enak Enggak amis sama sekali Gurih dari tunanya berasa banget Dan berasa juga fresh dari tunanya itu Kayak apa ya Jadi ini tuh rasanya kayak apa ya, gua juga bingung dijelasinnya Gurihnya emang gak seguri si kuahnya tadi Bingung gua ngejelasinnya, sumpah Kayak kari ya, iya kayak kari Cuman gak sekuat kari Dari si aromanya dan rasanya gak sekuat kari Aroma-aroma kari nya tuh cuma sekilas doang Gurih, ya tadi seperti yang gua bilang gurihnya gak sekuat yang rebus tadi Enak sih, sumpah Ada creamy creamy dari si siapanya? Si selornya Selornya dihancurin-hancurin gitu ya Jadi menyatu dengan si bumbunya Enak, sumpah Kayak ada aroma-aroma smoky juga deh dari si ikan tunanya Hmm Rempa-rempanya Racikannya tuh pas banget Enak, sumpah guys Gue juga suka banget sama tekstur mie nya Lembut banget Kalo disuruh milih kuah atau nyamak ini Goreng ini Gue lebih pilih goreng sih Dua-duanya sama-sama enak ya Tapi gue lebih pilih goreng Karena kita rasanya tuh unik Gue jarang menemukan kita rasa mie seperti ini Kita rasa rempa-rempanya tuh pas banget Tekstur mie nya nikmat banget Dan yang pasti tunanya mantra guys Mantap terasa No play-play sumpah Ini no play-play Gak main-main rasanya Nah ini gue juga pesen Ini side-disk nya Ini ada ngoh-nyong Go-hyong Pak-moh-hyong Ya itu dia Nih, kita pake sausnya Dalamnya ikan tuna juga nih Tuh, ikan tuna juga Jadi teksturnya ini kulitnya tuh Peranci, tipis Terus dalamnya kan ada kejutan dari si ikan tunanya Sama ada kenyal-kenyalnya nih dari samping-sampingnya nih Dia kayak ada aci ya Diwelot dengan aci juga Tapi enak sih, suka gue Enak Ini roti goreng, luti gendang Tuh, dalamnya juga ikan juga ya Lagi-lagi ikan ya Selamat makan Kalo di Manado ini tuh mirip Panada Cuman kan kalo Panada itu gurih sedikit rasa pedas Kalo ini tuh lebih, isiannya tuh lebih ke manis, manis gurih Enak juga sih Digorengnya juga kering gitu Teksturnya enak, lembut Yaudah lah Ini sambil gue habisin Mie gorengnya Tinggal dikit lagi sih ini Kita akhiri saja video ini Ternyata Ada mie yang unik ya Mie khas Kepulauan Riau Di tengah kota Jakarta ini Mie Tarempa ini Recommended banget Rasanya no play play Dan mantra mantap terasa Jadi kalo kalian yang kemarin Mie khas Kepulauan Riau ini Alamat lebih lengkap ada di kolom deskripsi Tepatnya ini di daerah Mangga Besar Deket Rumah Sakit Susada Yaudah Sekian dulu vlog gue Bagi kalian yang suka dengan channel ini Bisa langsung aja klik tombol subscribe Kalo kalian mau follow instagram gue Langsung aja follow instagram gue Anaktiti Kuliner Dan kalo kalian yang udah kemari Langsung ya posting di instagram kalian Dengan hashtag Virusaka dan tag Instagram gue Anaktiti Kuliner Semoga kalian Kena virus-virus Yang bikin ngelir ini Virusaka Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa